Saudara-saudara sebanggilan dan umat Allah yang berkasih dalam Kristus Tuhan. Setelah pergumulan para calon postulan, calon ofis, dan kaum perdana dalam red-red selama kurang lebih satu minggu ini, dengan perpayukan tema umum, menata diri menuju Alba Putra yang berintegritas, dengan masing-masing tingkat dalam dinah awal, menggumuli sub-tema masing-masing. Sampailah kita pada hari yang berbahagia ini, di mana ke-18 saudara kita melangkah dengan mantap untuk masuk di dalam pergumulan, notis, dan kaum perdana. Dengan hati penyukur atas hadiah yang diberikan Tuhan kepada gerejanya melalui terekat Alba Putra, Mari kita menghantar ke-18 saudara kita ke Altar Kudus dalam perayaan Ekaristi ini, dengan menyanyikan nyanyian pembuka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bacaan Minggu ke-13 ini mengundang kita untuk menghariati iman akan alat yang hidup, menyembuhkan dan bahkan menyelamatkan kita. Pada kesempatan siang hari ini kita akan menerima saudara-saudara kita, yang akan mengucapkan menerima saudara-saudara kita yang akan mengucapkan, mengucapkan, mengucapkan kau sementara perdana, kau perdana, dan juga para kos tula, dan juga akan memasuki notisiat. Apa maka gambaran keadaan Yesus yang digambarkan sebagai orang pribadi yang menyelamatkan, menyembuhkan, bagi kita, kita tahu, di tengah-tengah dunia ini. Tentu kita diutus tidak menjadi penyembuh secara fisik, tetapi menjadi penyembuh sebagai penyembuh sebagai teman bagi mereka yang menerima. Penyembuh, untuk menjadi penyembuh, kita belum mempunyai pengalaman disembuhkan oleh Yesus, disembuhkan oleh dosa-saudara. Menyadari setengah kita di situ sikap sombong, mati rasa akan perbaikan dan kemurahan cinta Allah, maka kita mau ngampu di hadapan Allah, agar kita pantas merayakan peristiwa di dalam hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Menarikanku terbatas Aku akan memuji engkau ya Tuhan Setapun kau telah menarikanku terbatas Dan tidak membiarkan musuh-musuhku Bersuka cinta atas diriku Tuhan engkau mengangkat aku dari dunia orang mati Engkau menghidupkan aku Di antara mereka yang turun ke piang kudus Aku akan memuji engkau ya Tuhan Setapun kau telah menarikanku terbatas Nyanyikanlah musuh bagi Tuhan Hayalah ulang yang dikasihi oleh Nenai Dan persembahkanlah syukur Kepada namanya yang kudus Selama hanya sesaat ia muka Tetapi seluruh hidup ia pulang hati Sepanjang malam ada tangisan Menjelang pangi terdengar solat-solat Aku akan memuji engkau ya Tuhan Setapun kau telah menarikanku terbatas Bacaan dari surat 2 Rasul Paulus kepada jemaah di Perintis Saudara-saudara Hendaknya kamu kaya dalam kelayan kasih Sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu Dalam iman Dalam perkataan Dalam ketahuan Dalam kesungguhan untuk membantu Dan dalam kasihmu terhadap kamu Karena kamu telah mengenal kasih Kami yang Tuhan kita Yesus Kristus Yakni Sekalipun kaya Dia telah menjadi miskin Karena kamu Supaya karena kemiskinannya Kamu menjadi kaya Sebab kamu dibebani Bukan supaya orang lain mendapat keringanan Tetapi supaya ada keseimbangan Maka hentaklah sekarang ini Kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus Agar kelebihan mereka telah Mencukupkan kekuranganmu Supaya ada keseimbangan Seperti ada tertulis Orang yang mengumpulkan banyak Tidak kelebihan Dan orang yang mengumpulkan sedikit Tidak kekurangan Demikian bahwa sabda Tuhan Tidak kelebihan Tidak kelebihan Tidak kelebihan Tidak kelebihan Tidak kelebihan Tidak kelebihan Lalu mengumpulkan Tidak kelebihan Tidak kelebihan Mereka seorang pun ikut serta Kecuali Petrus Yakubus Dan Yohanes Saudara Yakubus Mereka tiba di rumah Kepala rumah ibadat Disana Yesus melihat Orang-orang ribut Menangis dan meratap Dengan suara nyari Sesudah masuk Yesus berkata Kepada orang-orang itu Mengapa kamu ribut Dan menangis Anak ini tidak mati Tetapi tidur Tetapi mereka Menertawakan Yesus Yesus selalu Menyuruh Semua orang itu keluar Yang membawa Ayah dan ibu Anak itu Serta mereka Yang bersama-sama Dengan Yesus Masuk ke dalam Kamar anak itu Lalu Yesus Memegang tangan Anak itu Katanya Tari takung Yang berarti Hei anak perempuan Aku berkata Kepadamu Bangunlah Seketika itu Juga anak perempuan Yang berumur 12 tahun Itu berdiri tegak Dan berjalan Semua orang Yang akhir sangat taksuk Dengan sangat Yesus berpesan Kepada mereka Supaya jangan Seorang pun Mengetahui hal itu Lalu Yesus Menyuruh mereka Memberikan Makanan kepada Anak perempuan Demikianlah Injil Tuhan Beruja Bistu Dalam profeksi dokumen Lumen Censium Dikatakan Apa yang diharapkan Para anggota Hidup parti Di dalamnya adalah Juga institut sekular Seperti alam ini Seperti CR Sedikah Hidup keras Apa yang diharapkan Kejalanan Dan kita Dengan Dengan dunia ini Disitu dikatakan Bahwa Yang diharapkan Adalah Kesaksian Akan hidup Saksi kekuatan Keindahan hidup Menurut Injil Hidup yang mengikuti Cara dan jalan Yang Yesus Tunjukkan Dan telah Sampai sekarang Kesaksian Dari orang Yang mengucapkan Janji itu Sungguh mempunyai Arti Yang sungguh Berarti Di tengah dunia Terutama Bagi mereka Yang mengalami Kesusahan Kesedihan Penderitaan Kalau bagi kita Adalah Anak-anak kita Yang Berkebutuhan Khusus Saudara yang Terkasih Injil Juga Bacaan Pertama Menegaskan Akan Gambaran Allah Yang memberikan Kelihatan Memberikan Kesembuhan Kebangkitan Memberikan Harapan Kepada Mereka Yang miskin Papa Dan Kepengharapan Kepengharapan Ketika Pagi tadi Saya Di sepeda Yang melewat Ini Di atas Sambil Mendengarkan Suara Surabaya Sekarang Rumah sakit Rumah sakit Penuh Permintaan Plasma Darah Tidak Bisa Terkak Penderitaan Yang Sungguh Sungguh Nyata Bagaimana Kehadiran Kita Dalam Situasi Seperti Ini Bayangkan Saya Membayangkan Kalau Yesus Sungguh Sungguh Berkenan Sungguh Sungguh Kita Berharap Sungguh Supaya Ini Sempat Selesai Namun Apakah Maksudnya Penderitaan Ketambah Tanya Orang Meninggal Kesembuhan Yang dimaksud Yesus Kesembuhan Apa Apakah Allah Tidak Berkarya Apa Diterang Seperti Tentu Jawabannya Allah Berkarya Di situasi Saat Ini Melalui Diri Kita Bacaan Pertama Yang Diambil Dari Kitab Kebijaksanaan Menyatakan Bahwa Allah Sungguh Mengendaki Kebaikan Dan Keselamatan Allah Tidak Menciptakan Maul Ia pun Tak Bergembira Karena Makhluk Yang Dijuk Pusnah Binasa Sebaliknya Ia menciptakan Segala Sesuatu Supaya Ada Dan Supaya Makhluk Makhluk Jagat Menemukan Keselamatan Bukan Menemukan Kesembuhan Keselamatan Kehidupan Yang dimaksud Bukan Artifisik Biologi Semata Kehidupan Kehidupan Yang dimaksud Adalah Hidup Bersama Dan Bersatu Dengan Kristus Sendiri Kalau Demikian Kita dapat Memahami Apa Yang dimaksud Yesus Ketika Berkata Kepada Seorang Wanita Yang Menderita Pendaraan Selama 12 tahun Injil hari ini Saya memilih Yang singkat Sehingga Bisa Menyembuhkan Wanita Yang 12 tahun Pendaraan Tidak Dikatakan Hei anakku Imanmu Telah Menyelamatkan Kau Pergilah Dengan selamat Dan Sembullah Dari penyakit Yesus Tidak Menatakan Imanmu Telah Menyembuhkan Tetapi Menyelamatkan Menyelamatkan Lebih Dari Menyembuhkan Dengan Demikian Kita dapat Memahami Mengapa Seolah Allah itu Mengizinkan Penderitaan Dan Kematian Yang Terus Bertanggah Sudah Vaksin Tidak Jaminan Lepas Maskerah Sudah Bisa Terjadi Apapun Allah Mengendali Bukan Berhenti Pada Kesembuhan Fisik Biologis Tetapi Pemilihan Kesembuhan Rohani Yang Disifat Tukal Allah Mengendaki Kehidupan Allah Mengendaki Harapan Allah Mengendaki Kesetiaan Solidaritas Lawan Lawan Dari Karakter Alah Yang Demikian Adalah Bujukan Si Jahat Yang Mengumpuk Sikap Pesimis Melarikan Diri Dari Dunia Kita Kita Memilih Hidup Hidup Seperti Gini Saya Dan Bruder Sekalian Yang Baru Mas Dan Kita Semua Bukan Tanpa Misi Kita Dengan Misi Ada Tujuan Kita Bukan Bersarang Di Tempat Komunitas Mencari Tempat Aman Saya Juga Jadi Romo Bukan Untuk Itu Para Buddha Juga Tidak Seperti Itu Kalau Ada Yang Masih Bersarang Terus Terus Kita Bunda Ini Resiko Hidup Seperti Ini Hidup Seperti Ini Penuh Resiko Kalau Tidak Berani Menindahkan Segala Balanya Lebih Baik Mula Karena Yang Dituntut Adalah Sikap Radik Radik Mengidari Penderitaan Bahkan Menolak Selain Itulah Bodaan Maka Selalu Ada Selain Dihati Dan Supaya Dinyatakan Kita Ini Ikut Yesus Yang Kalau Kalau Demikian Kita Sebagai Anggota Lembaga Sekuler Ama Dipanggil Untuk Memilih Jalannya Allah Bukan Jalannya Seja Namun Yang terjadi Seringkali Lebih Memilih Jalan Yang Ditawarkan Oleh Dunia Melihat Manusia Sebagai Fungsional Saja Seperti Barang Itulah Yang Kita Ingin Tentang Orang Banyak Tidak Melirik Anak-anak Yang Terkebutuhan Khusus Tapi Kita Para Bruder Justru Mencari Bukan Hanya Menunggu Di Asrama Asrama Mencari Mereka Yang Tersingkir Ini Sungguh-sungguh Membetarkan Nanti kita Menjadi Kesaksian Jaman Sekal Dimana Banyak Sekolah Mencari Anak-anak Yang Pinter Yang Berbakat Promo Yansen Yang Kita Belajar Mencari Mereka Yang Seringkali Di Agrikan Saudara Sekalian Hidup Di Dunia Ini Sudah Mulai Fungsional Orang Dilihat Punya Apa Diregani Atau Dihargai Karena Memiliki Sesuatu Yang Baik Yang Normal Yang Sehat Tetapi Bagi Mereka Yang Diskin Sama-sama Disingkirkan Kita Memperiki Kesaksian Hidup Yang Radikal Tidak Ikut Semangat Bersyukur Masih Banyak Kau Buda Yang Ingin Mereka Jangan Ini Para Aspir Postulan Yang No Fis Dan No Eugitus Dalam Bacaan Injil Hari ini Yesus Melakukan Karya Keselamatannya Di Dunia Karyanya Sungguh Menyentuh Dan Menjawab Situasi Masyarakat Menyembuhkan Anak Kepala Rumah Ibadat Yang Bernama Yahyus Yesus Juga Menyembuhkan Seorang Perempuan Yang Mengalami Pendaraan 12 Tahun Menyembuhkan Bahkan Menyelamatkan Kisah-kisah Ini Tidak Menggarisbawahi Beberapa Hal Berkaitan Dengan Panggilan Kita Seperti Allah Yang Pertama Panggilan Menjadi Ahmad Berarti Panggilan Menjadi Saksi Kristus Yang Dinyembuhkan Dalam Arti Luas Terutama Memberi Harapan Cinta Kepada Saudara Kita Yang Keputuan Yesus Yang Kedua Menjadi Pelayan Yang Mengikrarkan Kau-kau Nasihat Injil Yang Berdasar Pada Iman Kedekatan Relasi Dengan Allah Kita Mampu Menjadi Pelayan Penyembuh Kalau Kita Mempunyai Relasi Yang Dekat Dengan Yesus Kita Mengulami Pengalaman Disembuhkan Maka Para Novice Yang Diutus Dalam Kalpada Jangan Lupa Pemeriksaan 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 Siap Hari Mau Tidur 15 Menit Menulis Buku Jurnal Ketika Novice Teruskan Terus Karena Dengan Menulis Jurnal Tahu Apa Kelamanan Apa Yang Terus Syukuri Bukan Berarti Lulus Novice Bebas Boleh Pegang HP Terus HP Terus TikTok Apalagi Sudah Mulai Sembunyi Sembunyi Mulai Secret Ada Teman Teman Yang Sebetulnya Cewek Dinamai Paijo Padahal Itu Christine Padahal Itu Namanya Sisil Tapi Dinamai Cowok-cowok Apalagi Dinamai Buda Siapa Kalau Sudah Mulai Seperti Itu Hati-hati Hati-hati Kita Sudah Mulai Jauh Yang Ketiga Yesus Sudah Membangkitkan Kita Seperti Membangkitkan Anak Yayus Kepala Munya Bangkit Berarti Lahir Kembali Bersemangat Kita Pun bisa Menempatkan Diri Sebagai Anak Yayus Yang Dibangkitkan Setelah Bangkit Kita Diberi Makan Agar Punya Energi Makan Kita Doha Sabda Ekaristik Yang Keempat Kita Duitus Menjadi Perpanjangan Tangan Alam Yang Menyelamatkan Mahukah Kita Menanggapi Dengan Pencinta Ajakan Ini Mari Kita Jawab Dalam Hati Kita Hasil Reset Mari Kita Senang Biasa Berbikir Positif Dengan Hidup Selalu Ada Harapan Dan Jalan Menuju Kehidupan Kegagalan Kenderitaan Bahkan Kematian Bukan Jalan Terakhir Namun Ada Kebahagiaan Dan Harapan Yang Cerah Yesus Adalah Kehidupan Jalan Dan Kebenaran Malah Kita Semua Dan Kepadanya Mohon Kepala Penerimaan Prasekian Presensi Para Kacau Pasetia Pedang Oleh Bapak 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 Saudara Saudara Yang Berbahagia Saya Akan Memanggil Nama Saudara Dan Jawab Dengan Suara Rantang Yang Saya Hadir Sambil Maju Kedepan Altar Ketua Andreas Tolong Saya Yoh Suara Agustinus Hermes Putra Teti Yoh Saya Adir Aldinus Adi Dasar Yoh Saya Adir Dominikus Santiago Kulim Yoh Saya Adir Yoh Darius Situ Moran Saya Saya Adir Semua Dalam Yang Sintus Sepopat Yoh Sayang Hany Kulim Darius Sopo Yoh Sayang Hany Kau Kau Melayani Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Berikan hidup saja Kapanpun dia memanggil Siapkan dirimu Sekalipun bukan menjadi yang terpilih Di mata Bapak di sorga Tak seperti apa yang di mata dunia Berikan hidup saja Kapanpun siap melayaninya Kapanpun dia Belayani Tuhan Dalam hidup ini Banyak yang terpilih Banyak yang terpanggil Siapkan Siapkanlah hatimu Kawan Untuk melayaninya Hari ini Hari ini Banyak yang terpilih Banyak yang terpilih Banyak yang terpilih Kami terpilih Banyak yang terpilih Kami hidup Kami hidup Dan kasih Dan Kemurah Banyak yang terpilih Berjuan kepada Allah Yang telah memanggil Saudara-saudara kita ini Semoga mereka tetap setia Dengan bersahabatan dengan Allah Marilah kita mohon Semoga mereka bergabung Pada ajaran Kristus Dan memperoleh kebebasan panggil batin Marilah kita mohon Semoga kekuatan Roh Kudus Membebaskan mereka Dari rasa takut Dan tegukan Dalam kitab Dalam sikap kepercayaan Kepada Tuhan Marilah kita mohon Kau berkabung Semoga mereka Berkembangkan Hidup perwadi Dan selalu memperjuangkan Kebaikan dan keadilan Marilah kita mohon Kau berkabung Semoga mereka tetap setia Kepada Injil Marilah kita mohon Kau berkabung Ya Tuhan Ya Tuhan Terima kasih Alhamdulillah Dan siapkan Alhamdulillah Terima kasih 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 Dan untuk pemerasuhan kerajaan Allah Yang dengan bantuan rahmatmu Saya mohon dengan berendah Punyuruhanku statuta Allah Saudara-saudara berkasih Terima lalu statuta ini Yang berisi visi, misi Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kealaman kita Baca dan pahamilah isinya Serta jadikanlah sebagai pedoman hidup panggilanmu Dalam Allah Putra Agar hidup panggilanmu Senang biasa mendampangkan kesetiaan Pada karisma pendiri kita Di mata Bapak di sorga Tak seperti apa yang di mata dunia Berikan hidup saja Kapan Keperbangan Keperbangan Mengorbankan kesenangan duniawi Semoga berkat doa-doa kami Mereka memampukan untuk hidup tanpa celah Dan tak berloda Dalam melayati kemurnian, kemiskinan, dan ketahatannya Kau anggurakan kepada mereka Dari Kristus Tuhan dan dengan sarakan Amin Tujukkanlah belas kasihanmu Ya Tuhan Dan berkata-kata Dengan demikian Pemacara penerimaan anggota prasetia perdana Sudah selesai Sudah Pemacara penerimaan anggota prasetia perdana Telah selesai Kami persilahkan para anggota prasetia perdana Untuk kembali Penerimaan nofis Masa nofis Merupakan masa Dimana para calon berproses Untuk mengintegrasikan Dan sekaligus Mengkontemplasikan Nilai-nilai hidup Kristian Agar nilai-nilai hidup Kristian Makin mantap Memperibadi dalam dirinya Serta makin memahami Arti hidup berkomunikasi Atas dasar komunitas apostolik Sebagaimana diatur Dalam statuta Alma Putra Marilah kita mengikuti Bukacara penerimaan nofis Dengan penuhi Presensi para calon nofis Oleh Bapak Pemimpin Umum Alma Saudara-saudara yang berbahagia Saya akan memanggil nama saudara Dan jawablah dengan suara lantang Yang saya hadir Sambil maju ke depan altar Tuhan Alexander Edison Siki Ya saya hadir Arnoldus Jahadu Ya saya hadir Rickardus Stellon Barua Ya saya hadir Daniel Franz Ya saya hadir Ya saya hadir Pernyataan calon nofis Sanggupkah saudara-saudara Mempersiapkan penyerahan diri Secara total dalam komerasi Ya saya hadir Sanggupkah saudara hidup dalam masyarakat Dengan mengorbankan kehidupan saudara Dalam dunia dan gereja Ya saya hadir Sanggupkah saudara ditutup dalam kehidupan berwani Yang sesuai dengan kehidupan yang sesuai dengan kehidupan di Alma dengan menenuhi lima kompor dasar yaitu Meditasi Membentukkan diri dengan pemirsaan batin Membentukkan diri dengan pemirsaan batin, ofisi dan ekaristi Bacaan kitab suci Syukur padalah Semoga Tuhan yang maha kuasa Berkenal mendengarkan pernyataan saudara-saudara sekalian Pemberkataan 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 Atas Atas cuba-cuba ini Dan pandanglah dengan rela hati putra-putramu ini Dengan rela hati putra-putramu ini Dengan rela hati putra-putramu ini Untuk meluruhkan putra-putramu ini Semoga mereka dapat menyerupai Pemberkataan Amin Pemberkataan Pemberkataan Ya Allah kesetiaan Berasal dari Pajamu Yang melambarkan kesetiaan Pada janji hidup Pajamu Dan perutusan Untuk melatakan cinta kasihmu Pandanglah dengan rela Putra-putramu yang akan menggunakan simulasi ini Agar senang biasa Mengenai kesetiaanmu sendiri Serta mampu mewatakan Kasihmu bagi semua orang Dengan Christus Tuhan dan pengantaraan kami Amin Pemberkataan Ya Allah putramu telah beralih dari dunia ini Kami mohon Berkata Atas salib salib ini Dan panjanglah hamba-hambamu yang akan menggunakan salib Lapan keselamatan kami Semoga berkat Kekuatan salib ini Kami dapat Menanggung salib kami masing-masing Setiap hari Dalam pelayanan kepada sesama Kepada 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 Alhamdulillah Melayani Tuhan Dalam hidup ini Penyelamat Penyelamat Siapkan Siapkan bahat Hatimu Kepada 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Menyerahkan Salib 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 Alhamdulillah Kepada 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 Moga-moga Kristus menerima saudara-saudara dalam bilangan umatnya Tuhan terimalah dua-dua kami Moga-moga Allah dengan pengantaran putranya yang tinggal Pengantara Allah dan manusia Menanggirai saudara-saudara waktu untuk hidup baik Tempat untuk berbuat baik Dan ketetapan untuk berbuat baik Hingga akhirnya sampai kepada kehidupan kekal Dan seperti kita sekarang dipersatukan secara rohani Oleh cinta kasih Persaudara di bumi Demikian pula Kasih sayang ilahi yang menjadi penambang dan menggemar Cinta kasih ilahi Menghubungkan kita dengan umatnya di surga Demi Kristus Tuhan Amin Amin Pemacara penerimaan anggota notis telah selesai Kami persilahkan para notis untuk kembali teman Presensi calon postular Oleh Komitim Umum Amin Saudara-saudara yang berbahagia Saya akan memanggil nama saudara Dan jawablah dengan suara lantang yang saya hadir Sambil maju ke depan altar Tuhan Alphonsius Benedictus Moalela Ya saya hadir Hanok Saimua Ya saya hadir Jasman Juni Putra Silalahi Jasman Juni Putra Silalahi Ya saya hadir Nelius Novantem Mahalala Ya saya hadir Nelius Novantem Mahalala Ya saya hadir Matua Hilarius Matua Hilarius Matua Hilarius Matua Hilarius Matua Hilarius Ya saya hadir Sanggukkah saudara Memersiapkan penyerahan diri secara total dalam pengrasulan? Ya saya sanggup Sanggukkah saudara Dalam masyarakat dan mengurbankan pendudukan saudara dalam dunia dan gereja? Ya saya sanggup Sanggukkah saudara ditutup dalam kehidupan pelanian sesuai dengan kehidupan di Almar Dengan memenuhi lima pokok dan salyani Meditasi, pembentukan diri dalam pemeriksaan batin, ofisi dan ikhalisti, baca kitab suci dan berhubungan salian, rekoleksi dan potret? Ya saya sanggup Sanggukkah saudara miskin, tanah dan bunyi menurut nasihat Injil? Ya saya sanggup Sanggukkah saudara masuk sebagai konsulan dalam amat dan mempersiapkan diri untuk menjadi anggota? Ya saya sanggup Syukur kepada Allah semoga Tuhan yang maha kuasa berkenan mendegarkan kepernyataan saudara-saudara sekalian Pembergatan salib logam dan tidak suci Ya Allah putra semuanya telah berakhir dari dunia Kami mohon berkali atas salib salib ini Laman keselamatan kami Semoga berkali Dan padahal hamba-hambang ini yang akan mengenangkan salib ini Laman keselamatan kami Semoga berkali kekuatan salib itu Kami dapat menangkut salib kami masing-masing Setiap hari dan menjimpi kami Menuju jalan yang ditunjukkan diri Menuju tujuan semoga berkali dan aman setausa Demi Kristus Tuhan kami Yalah kami mohon berkali atas kitab suci Semoga dengan kekuatan dan pendidikan Profus Mereka adalah penimbang inspirasi dan penggunaan ilami Untuk hidup secara benar dan baik sebagai mulut-mulut pilihanmu Dan supaya dengan bahagia mereka memperoleh warisan ini Banyak kau dipersatukan denganmu dan dengan kami Semua secara mulai dalam cerita khas di kami Seperti engkau dan Bapak adalah satu dalam kasut Penyerahan salib dan kitab suci Oleh pemimpin umum Allah Di mata Bapak di sorga Tak seperti apa yang di mata dunia Berikan hidup saja Kapanpun siap melayaninya I ketika taribu Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.